Wow Damage Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel Will Nimeku Hari ini gue bakal nge-resen anime lagi Jadi anime kesukaan gue di musim spring 2021 Dari saya mitoushite duty man Jadi namanya panjang selanjutnya Gue masih belum apal namanya atau judulnya Jadi di episode sebelumnya akhirnya kita melihat karakter baru Yang bernama Halkara Halkara ini merupakan elf yang memang jago dalam meracik obat Dan dia ini minta pertolongan dengan Azusa Karena memang dia ini menghindari kontak fisik Atau menghindari perseteruan antara iblis Nah iblis ini yang bernama Bezelbub Jadi Bezelbub itu adalah bagian iblis lalat Jadi gue juga cukup kaget Kenapa ada iblis yang memang awal mulanya atau asal mulanya dari sekor lalat Makanya kan ketika mereka bertemu gitu kan Pada akhirnya si Halkara ini memang salah paham gitu dengan iblis ini Akhirnya mereka berdua ikut party gitu dengan Azusa dan kawan-kawan Jadi bagaimana kelanjutan di episode 5 kali Tidak perlu menunggu berlangsung ke anime Let's go Oke Tidak perlu menunggu berlangsung ke episode 4 Slametocity Let's go Jadi ini flashback Oh mimpi ternyata Ternyata mimpinya si Laika gitu Kayaknya sih ibunya sih Ya kayaknya ibunya sih Emang yang paling deket Akhir-akhir ini memang Alcara mendeketnya sama si itu Sama si Azusa gitu What? Emang Azusa mirip sih sama-sama blonde ya Ya akhirnya gue tau Akhirnya gue tau kenapa mereka memanggil Azusa sebagai mama gitu Karena memang Ketika Azusa itu membunuh slime Itu terakhirlah mereka gitu Roh dari slime kan Ya akhirnya gue tau Oh Laika Laika mau balik Mau mudik Mau mudik dia Laika mau mudik ternyata Mau pulang ke kampung halaman ya gitu Ya kalian inget Ibunya kan Ya gue bilang ibunya sih Ngomongin kakaknya ibunya sih Kita openin dulu ya Nah ini belum keliatan nih Penyihir Witchnya Witchnya belum keliatan Saturan Blipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipiing selamat menikmati enggak, dia mau ketemu doang mau ketemu, mau pulang benar oh kakak perempuan oh pengadil perintikan wow oh iya oh iya lah ikan naga ya oh iya udah kayak naik pesawat emang muntah padahal cuma naik naga kan ijibat ijibat wah gunung roko dan bentuk naga wow yang perempuan what oh kok hai iya gue yang gue bayangin itu sih gila 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 gue pikir bakal bentuk gak tau sih tadi bakal bentuk orang apa enggak gitu what diambil wow wow gede bakal wow gede bakal jurusnya gitu loh naga dan bluesing dong naga nya bluesing nah naga nya bluesing hmm klasik banget sih iya klasik banget sih naga tuh gak bisa aku wow blue dragon dong ya pasti S sih kalau blue dragon sih wow rupanya sih Ratu Rundung itu apa ya Ratu Rundung itu ya ibadah kayak Tuan Putri gitu kita harus melawannya Dendeti the best bernikahan macam apa ini anjay anjay cari Zart nih cari Zart nih kalau di Pokemon cari Zart cari Zart sama Salamence harusnya mau gak mau mau gak mau harus lawan mau gak mau lo harus lawan nah ini liat low kick iya low kick lihat aja nih Azusa yang bakal ngelawan iya bener kan iya bener kan iya bener iya bener iya bener iya bener iya bener iya bener kita kisah σ one hit ke he oduung nah ini dia nih ini 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 musuh yang sebenarnya Anjah ya perumpahan yang bagus emang Oh beda dia Ini kayaknya lebih open agaknya Wih dih Terlalu OP emang Terlalu OP emang Iya jadi emang Iya dong Uuuu Iya makanya Iya dia yang lakuin Iya Hai iya bener jadi emang yang ngelakuin si Bezel buk ini Iya tanpa harus di lawan sama Zuzan ya 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 waw kawaii jangan dirugi lu ayo suruh gabung nih hehehe 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 ya dapet penjanjian baru gitu loh antara naga biru dengan naga merah gitu kan penting lu jangan usik dunianya mereka gitu loh anjay hehehe 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 Tuh, highlight the best emang Bahkan langsung aja sampe Ini loh, suka loh Berarti emang OP gitu The best nih The best Mengindah dari pertarungan yang penting Selamat The best of quote Ternyata ini model manusianya gitu Cantik banget Ini Tapi tetep ada Tanduknya Nah Aku And Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Oh, jadi ingat Ya, ingat mimpinya yang dulu Kenangan dulu dengan kakaknya Ya, itu gue banget Pernah yang gue alami ketika kakak gue udah menikah Karena emang layak ini anak yang manja The best Pernah sih, dia Desak kau, dia Jangan lupa like, share, dan subscribe Wow Mantap Mantap Jangan lupa like, share, dan subscribe Kebaranku Oh, di kelas Ya, akhirnya Lancar gitu kan Ya, akhirnya Perseteruan antara naga biru dengan naga merah udah berakhir Dan Ya, akhirnya Perseteruan antara naga biru dengan naga merah sudah berakhir karena Ya, dibantu Sama Azusa Senpai gitu Dan Pada saat Apa namanya tuh Pemandian air panas itu di Ancam juga gitu Sama naga biru Disitu ada Bezebub juga Ada peran Bezebub juga gitu Yang Membantu Kelamparan naga merah gitu Dan akhirnya Acara pernikahan Kakaknya Laika Berjalan dengan baik Dan Dan Laika ya harus Memengikhlaskan kakaknya gitu Untuk Nikah dengan orang lain kan Tapi kan juga kan Laika ini kan Ada yang manja kan Itu Dulu juga pernah gue ini sih Pernah gue rasain gitu Ketika Kakak gue akhirnya nikah kan Dan gue ngerasa Mulai kesepian gitu kan Kan gak masalah Tapi emang Itu sudah Kodratnya manusia gitu Dalam Apa namanya Membuat Hubungan baru Kehidupan baru Pernikahan dan sebagainya Ya kurang habis gitu Jadi Akhirnya kita tahu gitu Apa namanya Kehidupan Keluarga Laika Seperti apa Kita tahu gitu Bahwa Ternyata memang Ada gitu loh Ternyata ada gitu loh Kehidupan para naga Dan Hujud Mereka aslinya tuh Ternyata Kawai juga gitu Oke itu aja Resen anime dari gue Yang pasti Jangan lupa subscribe Dan isi di komentar Kira-kira Anime Spring apalagi Yang bisa gue bahas Dan jangan lupa Like kalau lo suka Kalau lo suka Kalau lo suka Tinggal di-stack aja Dan jumpa nyalain lonceng Notifikasinya Agar lo tidak keninggalin video dari gue Sampai bertemu lagi Di episode anime gue Selanjutnya Dan Bye